Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Ruster Lover Kecintai mangkok ayam hias Ayam Semoga semuanya diberikan kesehatan Dan rezeki yang melipah Amin Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Terima kasih Saya akan berbagi tips mengenai Perawatan ayam Yang salah satunya Kita memberi Minyak ikan Manfaat pemberian minyak ikan Pada ayam rawatan kita Karena manfaatnya Lumayan bagus Untuk ayam rawatan Ayam yang Kita Kita rawat Jadi Kandungan dari minyak ikan itu Mengandung Omega 3 Salah satunya Yang pertama Manfaatnya itu Menguatkan bulu ayam Jadi Bulunya Tidak mudah rontok Jadi Dia bulunya Kuat Karena Bulu itu Apa ya Bukan sekedar hiasan Bulu ayam itu Fungsinya vital sekali Buat ayam Salah satunya Bulu itu menjaga Suhu tubuh ayam Kemudian dia Meringankan Efek lelah pada ayam Minyak ikan Yang diberikan kepada ayam Salah satunya Yaitu Menguatkan bulu ayam Agar bulu ayam Tidak mudah Kontok Kemudian yang Kedua Yaitu Menyehatkan Sarap ayam Fungsinya Memperbaiki Sarap yang rusak Memperbaiki Sarap yang rusak Jadi Menghindari Mental down Itu salah satunya Salah satu manfaat Dari Pemberian minyak ikan Kepada Ayam rawatan kita Yang kemudian Yang ketiga Itu Membentuk tubuh ideal Jadi Vitamin lah Suplemen tambahan Dia Menyerap Vitamin yang Dihasulkan dari Minyak ikan tersebut Pokoknya Seperti itu Dan untuk yang keempat itu Dia meningkatkan Nafsu makan Jadi ketika Masa pertumbuhan Ayam itu cepat gemuk Jadi makannya Nafs Karena Ayam yang Nafsu makannya Tinggi Dia Akan cepat besar Karena Makannya Penyerapan Nutrisinya Akan lebih cepat Daripada ayam Yang susah Makannya Biasanya ya Kurus Jadi Kalau Makannya Nafsu Penyerapan Nutrisi Kedalam Dungu Dia Jadi Bagus Jadi Lebih cepat Lalu Yang kelima Yang Yang kelima Meningkatkan Stamina Jadi Meningkatkan Stamina Karena Jauh Lebih bagus Daripada Obat-obatan Kimia Yang Jadi Tidak Ada Efek Samping Kalau Misalkan Minyak Ikan Itu Jauh Dari Efek Samping Karena Minyak Ikan Alami Dari Bahan Inian Ikan Jadi Alami Itu Meningkatkan Stamina Jadi Si ayam Tidak mudah Sakit Kemudian Yang ke enam Menjaga Daya Tahan Tubuh Menjaga Daya Tahan Tubuh Antisipasi Agar Tidak Terkena Penyakit Tidak Terserang Penyakit Karena Nutrisi Yang Terkandung Di dalam Minyak Ikan Sangat Baik Sekali Bahkan Tidak Cuman Buat Ayam Tidak Cuman Buat Ayam Tidak Cuman Buat Manusia Tidak Bagus Sekali Itu Sebagian Dari Manfaat Minyak Ikan Untuk Pemberian Untuk Pemberian Jadi Usia 1-5 Bulan Itu Kita Berikan 1 Butir Sekali 1 Butir 1 kali 1 Minggu 1 butir 1 kali Seminggu Nah Untuk Usia 6-8 Bulan Itu 1 butir Setiap 3 hari 1 butir Setiap 3 hari Kalau Untuk Ayam Dewasa Itu 3 hari Sekali Pemberiannya 2 butir Jadi Seperti itu Kawan Kawan Nanti Nanti Akan kita Kasihkan Ke Ayam Jagosaya Ini Kebetulan Usianya Udah 8 bulan Ke atas 8 bulan Jadi Akan kita Berikan 2 butir Minyak ikan Oke ya Teman-teman Kita Tepikan dulu Minyak ikannya Nah Ini dia Teman-teman Minyak ikannya Ini ya Ini harganya Sangat terjangkau Bisa Dibeli Di Fultry shop Fultry shop Terdekat Di tempat Anda ya Teman-teman Semua Oke 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 Yang dulu Satu Dua Yang kedua Oke Teman-teman Ini ya Sudah diberikan Minyak ikan Karena Rutin Bulunya Juga Lebih Mengkilat Lebih Cantik Bulunya Tebal juga Badannya Juga Lumayan Oke ya Lumayan Oke Oke Teman-teman Sekian dulu Video Dari Saya Berbagi Aja sih ya Sebenarnya Bukan Untuk Mengburui Juga Karena Sesama Penghobi Biasanya ya Saling Berbagi Aja Saling Saling Memberikan Tips Saling Berbagi Tips Sekian Dulu ya Video dari Saya Tidak lupa Kita selalu Memberikan What's Buat 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 itu Video kali ini Di dunia ini Terdapat Banyak orang Baik Jika Anda Jika Anda Tidak Menemukannya Maka Minimal Jadilah Salah Satunya Oke Sekian Dari Saya Video Dari Saya Terima kasih Salah Menonton Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa